Setan pernah ditanya, wahai setan, rajani setan ini, apakah kamu pernah mewakilkan tugas mengganggu manusia kepada anak buahmu? Dia bilang, iya, kecuali tiga, kecuali tiga hal, aku tidak mewakilkan kepada anak buah, aku tangani, kenapa ditangani disini, karena ini paling menentukan, tidak tampil, punya setan, tidak mau gagal disini. Tiga hal ini apa? Kalau ada suami istri bertengkar, saya anak buah, saya suruh mingkir, saya tangani disini, ya apa caranya bisa? Kalau suami istri bertengkar, tak tangani diri, ya apa caranya bisa, pegatan. Anak buah tak suruh mingkir. Tak itu hati-hati. Ojuk ditulis-terus, cek cok kebik buju. Keluar kalimat-kalimat itu, tidak terasa kalimat talak dan sebagainya, ya. Ojuk menurutkan nafsu. Bocok anak keliru ini, tapi akan baik-baik. Ini akan baik-baik. Bahasa antak rusyaan, bahwa khairun lakum. Bahasa antak rohu, bahasa antuh hebusyaan, bahwa syarul lakum. Mungkin sesuatu kamu tidak suka, tapi itu baik untukmu. Kamu dicumbului. Kerja, urusan ada uang, ditelepon. Ayo, habis apa, wak musaiki. Kan pegel, ya. Beg. Pegel. Ya pantes sampai dicurigai, kok. Pantes enggak? Pantes. Muno kok geleng. Aku, kok urusan kerja. Ya kerja, mari kerja lah, apaan. Tidak apa, wis. Untuk pengawasan bagi kita. Ojuk terlalu agak. Ojuk terlalu agak. Enggak dimana, enggak tambah los. Sampai apa? Enggak apa. Diawasi ya, si. Ngabur, kadang-kadang. Ya, enggak diawasi mana. Tidak apa, wis. Ya. Ojuk mangkul. Pegat. Apa? Ini, harus awas waktu itu. Ya. Kadang-kadang perempuan. Perempuan ini emosinya lebih betul. Dan itu ada hadis. Mengalahkan akalnya, kata Rasulullah SAW. Terus ada emosi. Anaknya padahal disipu. Jangan pegat. Nah terus, apa anakmu? Cili-cili itu. Gak mikir, sekadung ibu. Gitu perempuan itu. Jangan. Ibu-ibu yang dengar. Tahan emosi. Nah, disitu syaitan kerja. Apa cara ini bisa? Tidak diwakil kemana aku. Yang kedua. Maktalah rajulun bimraatin illa wassyaitanu sadisuhumah. Tidaklah berduaan. Laki perempuan, orang ketiganya, Cumbi-nya adalah syaitan. Jangan mengaku kebal perempuan nanti. Jangan mengaku kebal perempu. Berduaan sama perempuan aman. Tidak mengaku kebal perempuan. Ini serban. Ini serban. Ini miring. Ini serban. Artinya apa? Bahaya. Bahaya perempuan itu besar. Tidak ada orang kebal perempuan. Nabi Yusuf itu. Nabi. Lihat ini. Mawas dirinya. Mawas dirinya. Saya tidak merasa aman dari nafsuku. Nafsu selalu mengajak kepada kejahatan. Nabi loh. Saya hati-hati. Saya merasa takut dengan bahayanya nafsu. Tidaklah berduaan naki perempuan. Melainkan orang ketiganya adalah syaitan. Tangani Dewi. Biar rojo syaitan. Tidak diwakil. Sekarang ada anak muda-muda. Belajar bareng. Dengan teman sekelasnya. Di kamar orang liruan. Orang tua ini pura-pura bahlul. Dikasih kesempatan. Tidak sedang belajar. Belajar ropok. Umpek itu. Jangan pusat korak masa bodoh. Lanang, BWT. Nyetrum. Pasti nyet. Ini kalau berdua sama perempuan. Ada nyetrumnya enggak? Nyetrum enggak? Enggak nyetrum enggak. Kalau dokter ini. Ada masalah berarti ini. Mesti. Maka itu. Tidak ada cara. Kecuali dihindari. Berduaan dengan perempuan. Tidak boleh. Tidak boleh. Syaitan. Saya semua. Ya apa caranya terjadi. Perzinaan. Syaitan. Yang ketiga. Enda sakaratum. Waktu sakaratum mat. Tidak diwakilkan kepada yang lain. Syaitan datang sendiri. Ya apa caranya orang itu mati su'ul khatimah. Dirayu dirayu. Seperti itu rayuan halus itu. Betaniya. Kamu luput dari aku. Tujuhnya apa? Supaya merasa luput. Menjadi manusia yang wah hebat saya. Setan pun sudah putus asa. Kena aman dari gangguan. Tidak sorat sebagainya. Dia sorat terus-ubaduk terus. Tapi akhirnya mau dicerumuskan untuk penyakit. Atau? Atau. Terima kasih telah menonton!